Banjir juga merendam dua pasar tradisional di Jakarta. Ya, akibatnya sejumlah pedagang merugi karena aktivitas perdagangan lumpuh total. Hujan yang mengguhir wilayah Bogota, Jakarta membuat meningkatnya kembali air kali pesanggerahan Jakarta Selatan. Ratusan pertokohan pasar Cipulir yang berada tepat di samping kali pesanggerahan terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 70 cm hingga 1 meter. Hampir seluruh toko yang berada di lantai dasar pasar Cipulir pun tutup. Para pedagang mengaku merugi puluhan juta rupiah. Banjir juga berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar Sangrila, Jakarta. Meski debit air cukup tinggi, namun para pedagang adalah berjualan meski terendam banjir. Mereka juga mengaku merugi karena jumlah pembeli menurun jauh. Intensitas ujian tinggi mengakibatkan meningkatnya debit air di Kalipintaro, Jakarta Selatan. Jalan Ciliduk Raya Cipulir, Jakarta Selatan pun terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm. Kemacetan tak terhindarkan akibat sejumlah kendaraan harus berputar arah. Dari Jakarta, Resolusi Praditya, TV One mengabarkan.